Sekarang adalah Indonesia Sentris Jangan sebutkan Jawa Sentris Jakarta Sentris, Indonesia Sentris Oke Halo teman-teman ketemu lagi dalam program Warung Baca Rita Wow Luar biasa hari ini tentunya ada semua dalam Perlindungan Tuhan ya Sehat selalu bersama dengan keluarga Ini adalah warung ya Warung bukan sekedar warung Tetapi disini kita semua bisa diskusi Ya bebas berdiskusi Tapi harus punya etika moral Ya sambil kita ngopi Ya kalau anda mungkin di rumah ada Ngopi silahkan ngopi Saya akan ngopi ya Ini kopi tanpa bula teman-teman Sebab manfaatnya Katanya bagus Kita ngopi dulu ya Ya teman-teman Menarik hari ini Kita bincang-bincang sedikit tentang Ada satu topik yang cukup menarik Ya rasanya topik ini perlu kita Bicara ya Diskusi Di tempat ini Ya mungkin Anda kalau mau komen ya komen Ya mungkin Seperti apa Jangan salah Ya jangan-jangan saya yang Mungkin Salah ya Topiknya adalah terkait dengan Sentris Apakah Jawa sentris Indonesia sentris Kemudian Orang bilang Jakarta sentris Nah seperti itu Kenapa Saya mau Minta teman-teman Diskusi Sebab Banyak orang bicara tentang itu Ya ya Isu saat ini adalah Terkait dengan Pembindahan Ibu kota Negara kita Dari Jakarta Pulau Jawa Ke Kalimantan Nah ini dia Ya sehingga Perlu di Kita bahas sama-sama Ya Kenapa Terjadi pemindahan Ada yang bilang bahwa Pembangunan Saat ini Atau sebelumnya Ya Pada priode-priode sebelumnya Sampai saat ini Masih fokus di Jawa Ya itu namanya Jawa sentris Nah apa Sebenarnya yang dimaksud itu Mungkin saja Istilahnya Yang dimaksud dengan Jawa sentris Seperti ini Ya istilah Terkait dengan Dominasi Ya mungkin itu ya Contoh Dominasi budaya Dominasi ekonomi Bahkan Politik Jawa Itu yang Mempengaruhi di Di Indonesia ini Atau juga Banyak Pembangunan Ya Dilaksanakan Fokus di Pulau Jawa Ya mungkin Karena untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Dan lain sebagainya Ya mungkin itu ya Kalau Saya baca Dari beberapa Artikel Seperti itu Ya Memang ini perlu Dibincangkan Dan Terkait dengan Jawa sentris Ya Memang Saya juga pernah Merasakan itu Ya Ketika Saya ke Jawa Bahwa Pembangunan Di Pulau Jawa Sungguh Luar biasa Tahun 1987 Ya tahun 1987 Pertama kali Saya ke Pulau Jawa 1987 Dan Pada tahun itu Perbedaan Perbedaan Pembangunan Ya Saya di Sulawesi Ya Itu sangat Sangat Jauh Ibarat Langit dan Bumi Dan Kenapa Seperti itu Ya Boleh dikatakan Bahwa Sebenarnya Pembangunan Diarahkan Di Daerah-daerah Padat penduduk Yang ada di Jawa Sehingga Dikatakan Bahwa Konsentrasi Pembangunan Itu memang Di Pulau Jawa Ya Ketersediaan Tenaga kerja Ada di Pulau Jawa Kemudian Infrastruktur Jalan Itu banyak Dilakukan Di Pulau Jawa Pabrik Ada di Pulau Jawa Semuanya Itu terkonsentrasi Di Pulau Jawa Dan Mungkin Perputaran Keuangan Itu besar Di Pulau Jawa Tahun 1987 Saya pertama Kali Ke Jawa Barat Dan Jakarta Waktu itu Wah Luar biasa Dan sempat Sehingga di Sulabaya Waktu itu Pembangunannya Luar biasa Bandingkan Saya di Sulawesi Sulawesi Utara Lagi ya Di Manado Itu Jauh-jauh Sekali Tertinggal Dan Ya Merefleksi Dengan Kondisi Waktu itu Saya Berpikir Kenapa Pertumbuhan Pertumbuhan Itu Sangat Bincang Kenapa Apakah Ini Adalah Salah Planning Untuk Pembangunan Atau Apa Tetapi Saya Berpikir Secara Rasional Saja Dulu Pertama Tahun 87 Itu Ya Saya Katakan Bahwa Memang Jawa Ini Memang Harus Disiapkan Menjadi Suatu Kawasan Industri Yang Betul-betul Menyiapkan Segala Sesuatu Sehingga Pertumbuhan Akan Dimulai Indonesia Akan Bakit Dari Jawa Kemudian Sumatera Itu Dimulai Dari Situ Dulu Sehingga Ya Boleh Dikatakan Bahwa Pemerintah Dengan Tidak Begitu Banyak Kos Tetapi Bisa Memberikan Pertumbuhan Terhadap Ya Pertumbuhan Secara umum Terhadap Negara kita Dan Momen itu Menurut saya Itu adalah Momen Tidak Salah Pemilihan Itu Ya Orde Baru Tidak Salah Ya Dan Kemudian Ada Lagi Reformasi Kemudian Setelah itu Bergantilah Kepemimpinan Ke Pak Jokowi Dan Mulailah Pak Jokowi Mulai Mengatur Strategi Bahwa beliau Telah membaca Bahwa memang Saatnya Kita Mau Dilakukan Pemerataan Pembangunan Dan Tepat Sekali Momennya Jadi Momennya Tepat Tidak Salah Momennya Di Pak Jokowi Lah ya Momen itu Harus Dilaksanakan Jangan Ditunda Lagi Ya Pemerataan Pembangunan Ya Pak Jokowi Telah membuat Misalnya Tolaut Itu luar biasa Sekali Itu Tujuannya Adalah Untuk Untuk Ya Tidak Semuanya Masuk Ke pulau Jawa Dan Itu Ada Pemerataan Mungkin Mungkin Boleh saya katakan Bahwa Low cost Ya Mungkin low cost Tapi high impact Tolaut itu Bisa saja low cost High impact Ya Impactnya tinggi sekali Buat Pemerataan Pembangunan Sehingga Yang dikatakan Jawa sentris Itu mulai Ditinggalkan Menjadi Indonesia sentris Ya Tadi saya bilang Terkaderan sentris Sentris Indonesia sentris Jadi sebenarnya Ada tahapan Tahapan-tahapan Memas Tahapan-tahapan Itu perlu ada Kapan Pemerataan Itu harus dilakukan Sebab Ketiga Mungkin Tahun Tahun 60an 70an 80an Kalau Langsung Dilakukan Pemerataan Kemana-mana Mungkin Bisa saja Tidak bisa Tumbuh Seperti ini Tetapi Setelah Jawa Betul-betul Sudah matang Dengan Pertumbuhan Ekonominya Maupun Sumatra Juga Atau Jawa Bali Sumatra Maka Dari sini Akan Keluar Keluar Ke Sulawesi Kalimantan Papua Dan lain Sebagainya Sehingga Daerah-daerah Itu juga Mengalami Pertumbuhan Dan Mulailah Dengan Ya Di akhir Periode Pak Jokowi Pemindahan Ibu Kota Nusantara Merupakan Momen Awal Yang lebih Luar biasa Lebih baik Awal yang baik Untuk Indonesia Maju Jadi Mengenai Jawa Sentris Itu sudah Tidak lagi Kita pilih Yang kita pilih Adalah Indonesia Sentris Artinya Bahwa Pola pikir Kita Adalah Dari Sabang Sampai Merauke Kemudian Nyanga Sampai Papayato Itu Adalah Konsentrasi Pertumbuhan Ekonomi Kita Tidak Lagi Fokus Kepada Satu Daerah Jadi Ini Yang Menjadi Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Saya Harus Bangga Misalnya Terjadi Pertumbuhan Di Papua Ya Orang Papua Bangga Terjadi Pertumbuhan Di Kalimantan Atau Di Sulawesi Dan Dari Dari Pertumbuhan Pertumbuhan Itu Ya Kita Akan Merasakan Dampak Ekonomi Secara Merata Sesungguhnya Ya Tidak Hanya Di Jawa Saja Atau Di Sumatera Saja Tetapi Secara Merata Jawa Sentris Tidak Lagi Seperti Sehingga Kita Akan Menggaumkan Indosentris Indonesia Sentris Budaya Nasional Kita Bineka Tunggar Ika Pancasila Itulah Yang Dimaksud Jadi Kalau Budaya Bineka Tunggar Ika Pancasila Itu Menjadi Bagian Dan Surat Indonesia Sabang Sampai Merauke Mianga Sampai Pulau Rote Ya Maka Itulah Indonesia Sentris Ibu Kota Nusantara Ada di Kalimantan Itu Milik Bangsa Indonesia Milik Orang Jawa Milik Orang Papua Milik Orang Kalimantan Milik Orang Sulawesi Itu Milik Bersama Kita Itulah Indonesia Satris Satu Daerah Dan daerah Yang lain Silahkan Berkompetisi Justru Itu Yang Lebih Bagus Jawa Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nantinya Pemerintahan Pusat Ada di Kalimantan Tetapi Jangan Cuma Kalimantan Hanya Menjadi Pemerintahan Pusat Bisa Juga Menjadi Pertemuan Ekonomi Baru Dan Ikan Juga Sulawesi Kemudian Papua Sekarang Adalah Indonesia Seles Jangan Sebutkan Jawa Seles Jakarta Seles Indonesia Seles Oke Seles Jangan Tengah Seles 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 Terima kasih.